DUM 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 Halo, jumpa lagi bersama saya kali ini saya mau follow up video sebelumnya yang saya mereview iChin VR006 menggunakan modul diversity ini saya pakai modul iChin Pro 58 ini sudah di flash dengan yaudah bro open boomer disini saya pakai DVR lalu modul diversity terus antena antenanya juga sudah terhubung ke modul diversity ini secara tampilan tetap seperti VR006 tapi menggunakan modul diversity ini yang sebelumnya modul diversity Icin ini menggunakan slide suite ini saya ganti menggunakan tombol lebih gampang pengoperasian kalau di dalam ini saya mau buka saya mau perlihatkan jalur-jalur untuk dihubungkannya kemana sekaligus saya mau merapikan instalasi di dalamnya ini soalnya masih berantakan di mana prototel oke ini saya buka aja ya oke kembali lagi nah disini saya tanamkan modul diversity ini saya tanamkan modul diversity nya disini ini tombolnya saya dianjel pakai foam ini biasanya dapat dari beli kamera all-in-one disini saya coba buka dulu selamat menikmati selamat menikmati untuk aman untuk aman ini LCD nya saya lepas dulu punggung yang paling fragile disini ya disini ya disini ya nah disini bisa melepas port ininya antena biar bisa masuk ke dalam ini tadi ya ini saya bolongin saya buka lubangnya ini juga akan saya review di video berikutnya ini dia semacam gremel atau gerinda tangan banyak fungsi sih jadi untuk kalau untuk hobi ini harus mulai jajan dan tool nah ini dia ini saya lepas tombol slide nya jadi tombol switch push button terus ini kabel antena ini kabel antena saya solder langsung terus kabel port tentu ke modul versat ini saya lepas header nya ya jadi ini saya solder langsung pakai kabel jadi disini nih yang dipakai video out ada video out VCC atau 5V ground sama audio udah itu aja jadi untuk connect ke sininya ke PCB nah ini modul internal nya saya lepas disini udah gak pakai modul internal lagi saya lepas menggunakan DVR aja biar untuk penggunaan daya juga lebih hemat terus juga percuma kalau dipasang tapi gak dipakai gitu loh tambah berat tambah konsumsi baterai juga nah disini ada pin ground coba close up lagi mungkin untuk manual ya kalian bisa cek di website benggun atau di website icin atau di google juga ada pin out pin ini jadi bisa ambil langsung sendiri jangan gak usah saya tulis disini juga ya oke nah disini ini ada pin ground terus ini ada video out nya dari si modul DVR apa modul diversity terus ini ada kabel kuning juga menuju ke pro DVR input video in pro DVR lalu disini ada pin audio setelah video ada audio nah ini RSSI ini saya gak pake nah ini juga RSSI nya udah dibantu pake modul diversity terus disini ada VCC ya ya VCC jangan masuk terus ini ada ground ini ini untuk ganti channel saya udah coba pasang langsung ke sini ada pin channel nya juga tapi gak berfungsi jadi saya skip aja yang berarti saya pake fungsinya fungsi dari diversity ini aja fungsi untuk ganti channel ya nah terus disini ada 2 PCB kecil ini apa sih 2 PCB kecilin nah bisa dilihat ya nah PCB ini booster dari 1 cell atau 3,7 ke 5V 3,7 ke 5V ini saya pasang 2 karena disini device externalnya ada 2 sama-sama menggunakan tegangan 5V disini ada Prodiver sama Pro 58 ini saya sambungkan positif negatifnya ke modul terus output positifnya langsung ke modul eksternalnya disini ada pin merah apa yang merah ini untuk Prodvr terus ini ada yang warna abu-abu ini menuju ke Pro 58 lalu disini juga ada pin apa kabel putih ini tetap ke audio innya Prodvr terus ini video outnya Prodvr jadi untuk Prodvr posisi pinnya tidak ada yang berubah bisa mengikuti tutorial yang lama pin out yang lama terus disini ada antena oke coba saya masuk lagi nah ini kabel antena warna hitam sama ini ada yang warna putih ya ini saya masuk ke antena A ini antena B yang putih antena B lalu disini jalur antena yang dari modul internal ini ini saya putus saya putus ke port antena yang disana juga sebelah ini juga ini saya putus jalur yang lain ada di bawah sini jalurnya saya putus jadi dia gak ganggu sinyal antena gak nyambung gak saling sabung lagi benar-benar diversity ini antena gitu loh ini udah saya tes juga ini gak ada yang shock udah gak pasangan oke terus ini baterai yang saya pakai dua saya paralel ini dua diparalel berarti menambah kapasitas tegangan tetap satu sel atau 3,7 sampai 4,2 tapi kapasitasnya jadi double ini internal 500 mA ini saya tambah yang 700 mA yang totalnya 1200 kalau misalnya mau upgrade kayak gini sih saya saranin pakai kapasitasnya yang 1500 tapi yang model tebal karena kan ada baterai yang melebar gitu kan saya udah coba masukin baterai yang lebih lebar tapi ininya gak muat mentok disini karena ini untuk mode seperti ini saya harus ngeletakin baterainya di depan emang jadinya agak berat ke depan sih cuma masih bisa masih apalah masih tertahan lah gak terlalu berat gitu loh oke selanjutnya apa ya untuk fungsi ya ini coba saya nyalain aja dulu nah ini dia modulnya udah nyala ya nah disini ini udah aktif apa ya ini bisa diganti-ganti sendiri channel 2 sini dan enaknya Icin Pro DVR ini eh Icin Pro 58 ini dia udah build in buzzer dia ada di bawah sini ada sini ada buzzer-nya kecil untuk setting bisa ditahan tombolnya disini ada search yang menu tadi terus ada setting disini ada RSSI kalibrasi ini exit ini diversity kita bisa aktifkan auto atau aktifkan diversity-nya atau ke force A atau force B itu artinya kita cuma pakai satu receiver nah seperti ini ya nah ini auto oke saya masuk kembali lagi ya nah seperti itu ini sih saya sebenarnya mau mod ini nya modulnya bisa di switch on switch off karena kalau misalnya kita lagi nonton rekaman DVR lewat Google ini tetap nyala sedangkan konsumsi daya ini udah 2 receiver 2 receiver itu lumayan ambil dayanya karena dengan setup seperti ini saya cuma bisa terbang bukan terbang saya bisa pakai Google ini nyala cuma 30 menit gitu loh terlalu sebentar ya kayaknya untuk kalian yang misalnya saya mau mod seperti ini juga mungkin bisa ditambahkan switch on off dari pin positifnya yang menuju modul diversity oke gitu aja sekian informasi modifikasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa komen di bawah untuk bertanya masalah instalasi atau misalnya ada trouble hati-hati juga dalam pengerjaan karena disini ada modul LCD ini fragile sekali rapuh salah buka atau salah tarik sedikit itu gambarnya bisa hilang atau bergaris atau hilang sebagian gitu terus juga untuk penyoldaran sarankan untuk hati-hati juga karena disini komponen yang lain yang dekat-dekat itu banyak yang kecil ini bukan apa sih bukan ngajarin nyolder juga tapi pengalaman dari yang sudah-sudah banyak yang coba mod gagal itu karena solderannya gak rapi mungkin untuk selanjutnya saya bisa buatkan tutorial cara menyolder atau paling gak basicnya lah biar gak salah-salah solder oke gitu aja informasi modifikasinya gak mudah bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe Jeffrey Rencet oke jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati